Embung atau area penampungan air yang dibuat di kawasan Kapukmuara, penjaringan Jakarta Utara ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Jika sudah selesai, Embung Kapukmuara bisa mengurangi banjir di kawasan tersebut. Saat ini pengerjaan Embung sudah mencapai 75%. Dan berikut laporan Tezar Aditya dan Juru Kamera Rio Cornelianto dan Andrian Syah. Banyak hal yang dilakukan untuk mencegah suatu wilayah dari banjir selain tentunya memastikan saluran air di wilayah tersebut baik dan juga bebas dari hambatan. Ini juga harus adanya penampungan-penampungan air atau bisa disebut juga Embung. Dan salah satunya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah membuat Embung di kawasan Kapukmuara, penjaringan Jakarta Utara di mana saat ini terpantau bahwa pengajian Embung di lahan seluas 3.000 meter persegi ini sudah terlihat ada luas kolam di sini mencapai 2.000 meter persegi. Kemudian di sini juga sudah ada satu buah alat berat, eskavator jenis amfibi yang saat ini target pengajiannya sedang melakukan pendalaman dari Embung ini karena ditargetkan bahwa Embung ini memiliki kedalaman mencapai 6 meter ke bawah. Dan ditargetkan penelesaiannya, ini Embung dapat selesai pada Desember 2016 pada akhir tahun ini. Dan seperti fungsi dari Waduk sebenarnya sama dengan fungsi Embung tapi memang luasnya lebih kecil, Embung ini nantinya akan menampung dan juga mengontrol air di mana nanti Embung ini akan menjadi tampungan dari arah jalan Muara Kapuk. Nanti airnya akan ditampung di sini jika hujan. Kemudian dari Embung ini akan dialirkan sedikit demi sedikit ke arah penghubung di Vikamas yang Vikamas ini terkoneksi langsung dengan pompa di Pantai Indah Kapuk 2. Jadi dalam jangka panjang bahwa fungsi dari Embung ini adalah untuk meminimalisir banjir yang ada di Kapuk Muara. Selain itu, sebenarnya seperti fungsi Waduk lainnya adalah Embung ini menjadi tempat tampungan air tawar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh warga untuk pengairan dari petanian dan juga fungsi penampungan air tawar lainnya. Dan memang diharapkan juga nantinya Pemprov DKI Jakarta juga dapat membuat taman-taman di sekitar Embung ini sehingga seperti Waduk Peluit, nanti Embung ini juga menjadi salah satu pusat rekreasi bagi warga Jakarta dan khususnya bagi warga Kapuk Muara di penjaringan Jakarta Utara ini. Tezer Aditya Riwakornilianto dan pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta.